. Update kondisi Bas Arema FC yang dirusak oleh Oknum Bonek, supporter Persebaya Surabaya, asal Sido Arjo, kini sudah diperbaiki. Kondisi terkini Bas Singo Edan diketahui dari Instastory Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, di Instagram. Juragan 99 mengunggah foto Bas Arema FC dari sisi depan dan samping kanan. Bas yang didominasi warna biru itu nampak mulus seperti sebelum ada kasus pengerusakan beberapa waktu lalu. Sudah cakep, Oto Jogja lagi, tulis Gilang, Jumat, tanggal 29 Oktober 2021. Seperti diketahui sebelumnya, Bas Arema FC mengalami pecah kaca di bagian depan, samping dan kerusakan di beberapa bagian bodi bas. Usai diserang Oknum tak bertanggung jawab pada Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 lalu. Setelah imbang melawan Persita Tangrang, Arema FC langsung menyongsong laga melawan Madura United di Liga 1 2021. Pertandingan Arema FC versus Madura United di Liga 1 2021 berlangsung Senin, tanggal 1 November 2021, malam waktu Indonesia Barat. Arema FC kini bercokol di posisi 4 klasemen Liga 1 Indonesia. Jelang laga Arema FC versus Madura United, lini depan tim Singoe dan Kian Tajam. Dua pemain depan Arema FC yakni Dedik Setiawan dan Kusedia Hariudo sama-sama mencetak gol perdana di Liga 1 2021 pekan 9 saat menghadapi Persita Tangrang. Hal ini mengembirakan karena Arema FC memiliki lini depan yang tajam selain Carlos Fortes. Bagi Dedik Setiawan, gol tersebut tidak lepas dari dukungan teman-temannya di tim. Kembali bisa cetak gol setelah terus mendapat support dari rekan-rekan setim, pelatih, manajemen juga. Alhamdulillah bisa cetak gol lagi dan pecah telur, ungkap pemain bernomor punggung 27 ini. Gol itu memang pantas disyukuri oleh Dedik Setiawan. Selama ini dia termasuk pemain yang ngotot untuk melakukan serangan kepertahanan lawan. Upayanya baru berhasil di penampilannya ke-8 bersama Arema FC di musim ini. Dedik Setiawan mencetak gol kedua Arema FC jelang pertandingan babak pertama berakhir. Gol terjadi ketika Hanif Shahbandi coba menahan laju bola di lini tengah hasil sepakan keeper Persita. Lewat sundulannya bola mengarah ke Dedik yang langsung berlari membawa bola ke pertahanan Persita dengan melewati dua pemain termasuk mengelabuhi keeper Persita Dika Bayangkara lewat sepakan kaki kanannya. Soal gol perdananya itu, menurut Dedik sebenarnya ada yang lebih penting yakni ketika bisa membawa Arema FC meraih kemenangan. Sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan bisa mencetak gol, yang terpenting adalah Arema menang. Tetapi saya cetak gol tetapi tim hanya imbang. Tidak masalah, ini jadi evaluasi dan kami fokus pertandingan berikutnya, ujar mantan pemain Persekam Metro FC ini. Selain Dedik Setiawan, Kusedia Hariyudo juga mencetak gol perdana di BRI Liga 1 2021. Dua pemain ini sama-sama menjadi andalan di lini depan tim Singoedan selain pencetak gol terbanyak, Arema FC saat ini Carlos Fortes dengan 5 gol. Terima kasih telah menonton!